hai oke bro kali ini kita akan membuka busi kenapa sih motor ini bisa agak sedikit poros kita buka dulu apa namanya pusingnya oke kita buka dulu pusingnya setelah dibuka begini kondisinya ya nah jadi kondisi dari busi ini agak sedikit berminyak dan juga bagian atas itu apa ya namanya kehitam-hitaman jadi lumayan boros ya kalau normal kan itu biasanya kecoklat-coklatan dan keputih-putihan kalau ini agak kehitam-hitaman berarti busi ini aliasnya karbohatornya itu masih terlalu boros ya nah kenapa sih pada saat pembakaran itu busi seperti ini hitam karena terjadi keporosan apa sih penyebabnya yuk mari kita simak dulu kita cek dulu bagian apa namanya vakum karbohatornya apakah bermasalah atau tidak oke kita cek cek aja dulu nah dimana sih letak vakum karbohator itu disini guys coba kita buka dulu seperti apa eh kerusakannya kita buka seperti apa dalamnya hati-hati saat membukanya karena ada bakasnya bisa terjadi loncat oh kemudian jangan lupa amankan karit kecil ini karena berbahaya kalau terjadi kehilangan karena akan menyesatkan oke kita amankan di tempat yang aman pastinya kemudian kita cabut kita cabut aja membranya wah sedikit agak susah nih oke sepertinya ini agak sobek-sobek ya bagian sini nih sobek-sobek Jadi kalau dikenal sinar matahari itu bisa tembus Jadi sinar mataharinya itu bisa tembus Dan ini bertanda bahwa kalau ini adalah sobek-sobek Nah lebih bagus sih kalau kayak gini langsung aja diganti dengan pati yang baru Membran yang baru akan tetapi pada saat ini Membrannya sedang kosong Nah bagaimana cara mengatasinya Yuk mari kita simak Kita pasang aja membrannya seperti biasa pada setiap kala Seperti ini Kemudian O-ring kecilnya juga kita pasang seperti sekian kala Akan tetapi pada saat ini kita harus Memampatkan lubang yang kecil ini aja Itu supaya tidak terjadi ada kerja pada vakum ini ya guys Oke kita pampat saja Lubang kecilnya Seperti ini menggunakan Karet yang tahan oli ya Biasanya menggunakan O-ring garpuator atau yang lainnya bisa sobat gunakan Kita pakai yang pas aja Kita mempatkan di bagian sini Nah seperti ini Nah jika sudah terpasang rapi tinggal kita pasang seperti biasanya Ini bekas kita pasang di sebelah sini Kemudian ini Kemudian pasang dengan boot Kita pasang dengan hati-hati Dan jangan sampai terbalik Sampai memasangnya Pastikan benar Ini posisi Vakumnya Oke lah bro Itulah tadi tips Untuk mengatasi Membran yang bocor Yang menyebabkan motor ini akan sedikit poros Nah itulah tadi Untuk mengantisipasi Daripada Tidak ada vakum yang baru Kita bisa Memampatkannya Aliran vakumnya Biar tidak bekerja Agar pembakarannya Lebih sempurna Seperti sediakala Jadi Pembakarannya busi itu Bisa putih Ataupun coklat Gitu ya Oke terima kasih Sudah menyaksikan Dan jangan lupa untuk subscribe Subscribe Terima kasih